Intro Tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir Masih ada sedikit waktu untuk melakukan atau mengulas lagi Apa yang menjadi tema kita hari ini Tadi Pak Kurais kita kan berhenti di pembahasan Tentang bagaimana kita sebaik-baiknya lah Melakukan bisnis, kemudian hal-hal yang disukai tidak disukai oleh Allah Kembali lagi ke hal yang tidak disukai oleh Allah Tadi kan sudah disebutkan beberapa Tapi bagaimana soal pemutusan hubungan Kalau tidak cocok misalnya Katakan ada satu kasus Sekalipun ibaratnya kan sudah dihindari tidak bisa Misalnya kita berurusan dengan kasus penipuan, penggelapan, dan lain-lain Yang kalau diteruskan akan membuat usaha itu hancur Jadi tidak ada pilihan Itu bagaimana sekarang kita menyikapi Sekarang begini Kalau hubungan itu didasarkan oleh norma-norma yang dibenarkan oleh agama Maka jangan diputus Lakukanlah kerjasama Walaupun kerjasama itu dengan non-muslim Tetapi kalau hubungan itu berdasarkan nilai-nilai yang tidak direstui agama Ada penipuan, ada ini Maka putus hubungan itu Ini Tuhan senang, tidak apa-apa Dalam konteks berhubungan dengan Tuhan Berbisnis dengan Allah Ada dua hal yang saya ingin garis bawah Kalau kita berbisnis antar sesama manusia Belihara hubungan Jadi walaupun bisa jadi Walaupun Anda tidak beruntung secara materi Anda beruntung mendapat pelanggan Dengan Tuhan juga begitu Jangan Melakukan sesuatu yang sangat-sangat besar Tetapi tidak langgeng Tuhan lebih senang Anda melakukan kebaikan yang kecil Yang sedikit Tetapi langgeng terus-menerus Ketimbang sesuatu yang besar yang tidak langgeng Nah, ini yang harus diperhatikan Ketika kita berbisnis dengan Allah Jangan paksakan diri Untuk melakukan sesuatu Tapi Sekali, dua kali Putus Tuhan tidak senang Jangan putus hubungan Anda dengan Allah Jangan putus hubungan Anda dengan sesama manusia Jaling terus hubungan Ini yang kita berputus kembali lagi Mau berbisnis dengan Allah Oke, lakukanlah Yang kecil-kecil aja dulu Sebab kalau besar lantas tidak langgeng Tidak ada gunanya Sama halnya Dalam berbisnis dengan sesama manusia Untung sekali besar Tapi pelanggannya lari Itu akan lebih baik Kalau Walaupun sedikit Tetapi Terus Saya kira itu Kalau kembali lagi tadi Pertanyaan saya Berarti untuk klarifikasi saja Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan Dan ada Perbuatan-perbuatan yang melanggar Azaz-azaz atau aturan Katakanlah berbisnis secara islami Itu memang sudah sewajarnya diputus Sudah wajib Bahkan mungkin wajib ya Sudah wajib diputus Sama halnya Itu soal yang paling dibenci Tuhan Sama halnya dengan kehidupan rumah tangga Rasul berfirman Yang paling dibenci Allah Adalah talak Pengutusan hubungan Tetapi Usahakanlah Mencari titik temu Mungkin bisa berlanjut Sampai-sampai Al-Quran berkata Bisa jadi kamu Tidak menyenangi sesuatu pada pasanganmu Tapi dibalik itu Kita berusaha mempertahankan Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan Kalau sudah melanggar sekalian normal Wajib diputus Dalam berbisnis juga begitu Tadi kan kalau berbisnis antar manusia Itu kan pasti ada perhitungan Mencari keuntungan Sekalipun memang ada aturan-aturannya Carilah dengan cara yang benar Tapi kalau berbisnis dengan Allah Misalnya Kita juga Oh saya melakukan ini Karena saya ingin menyenangkan Allah Kemudian Saya ingin mengharapkan sesuatu dari Allah Ada transaksi Apakah ini tidak apa-apa Seperti melakukan sesuatu Tapi perhitungan Begitu kan Berarti Kesannya tidak ikhlas begitu Keikhlasan Tidak cedera Dengan keinginan Untuk memperolehkan jarak Karena memang Allah Menyatakan demikian Bahwa Berinteraksilah dengan saya Upayakanlah Untuk Untuk Meraih sorga Jadi kan kita Beribadah ini Untuk meraih sorga Jadi itu Karena itu diizinkan oleh Allah Jadi itu tidak mencederai keikhlasan Karena itu Pada awal episode Saya ingat Bahwa Beragama itu Adalah Hubungan timbal balik Hubungan timbal balik Ini boleh jadi Karena takut Boleh jadi Karena ingin ganjaran Boleh jadi Karena cinta Nah bisnis itu Karena ingin untung Jadi Wajar-wajar Makanya judulnya Berbisnis Dengan Allah Makanya judulnya Bisnis Konteksnya Biasanya orang berbisnis Itu kan Ingin memperoleh hasil Betul Harta Betul Bagaimana cara melihat Harta dengan cara yang benar Bagus Bagus Kalau kita membuka Lembaran Al-Quran Pada umumnya Kata harta itu Dikaitkan dengan Kelompok Harta Fakir miskin Kalau tidak dikaitkan dengan kelompok Dikatakan harta Allah Atau dikatakan Harta kamu Kamu Bukan hartamu Harta kamu Harta mereka Jadi kolektif semua ya Ada yang tidak kolektif Ada yang berbentuk tunggal Dia menduga Dia Dia menduga Hartanya akan menyelamatkannya Tidak Berbentuk Jadi kaitannya justru disitu ya Ketika dia tinggal tunggal Tunggal Apakah dia menduga Bahwa hartanya akan mengekalkan dia Kita lihat Ada sekali di dalam Al-Quran Dikatakan Kata-kata hartaku Diucapkan orang yang akan celaka Halaka'anni sulta Ma'arna'anni malia Halaka'anni Tidak berguna bagiku hartaku Jadi jangan pernah Beranggapan Harta yang anda miliki itu Adalah milik pribadi Atau milik kelompok kecil Tapi itu hendaknya Menyentuh Banyak orang Jadi betul-betul Justru Harta yang kita miliki itu Tidak Tidak boleh kita sebut Sebagai harta Milik kita Karena apa sekali lagi Milik saya Maksudnya Kalau kita lainnya Dari satu sisi Karena anda memperolehnya Berkat bantuan Tuhan Ada keterlibatan Tuhan Di situ Dari sisi lain Kita bisa berkata begini Ada hadis nabi Menyangkut harta Itu dia katakan begini Putra-putri Adam Selalu berkata Hartaku Hartaku Padahal hartanya Tidak lain dari tiga hal Apa yang dimakannya Sampai habis Kalau tidak habis Sudah bukan milik anda Milik orang lain Atau milik kucing Yang kedua Apa yang dipakainya Sampai lapuk Dan yang ketiga Apa yang disedekahkannya Kepada orang lain Itu harta Hanya itu sebetulnya Dan kita juga Tidak bawa apa-apa lagi Nanti ketika tutup usia Sayang sekali Waktunya habis Saya rasa Yang terakhir itu Sudah menjadi pengingat betul Untuk semua yang menyaksikan program ini Insya Allah nanti kita bahas lagi Tema-tema berikutnya Di episode yang lain ya Pak Graish Insya Allah Dan terima kasih juga Pemirsa anda setiap bersama kami Insya Allah kami akan terus Menjumpai anda Dalam berbisnis dengan Allah Hanya di channel Hasanah Di Transvision Saya Sandri Namalakiano Pamit dulu Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih